Saya yang sengaja menutup komunikasi saya dengan Henny, gitu loh. Jadi pakai logika aja, kalau saya masih berharam, terus saya nggak bisa mohon, itu nggak banget, gitu. Nah, hari ini kayaknya ada kumpul-kumpul apa ini? Kumpul-kumpul. Sebenarnya bukan kumpul-kumpul sih, tapi di sini mungkin kan kalian selama ini tahu, hampir setahun saya berusaha untuk diam, dalam arti, jadi saya berusaha sabar, sampai saya bukan sabar lagi, sudah tabah kelasnya gitu. Diberikan macam-macam, selalu beritanya nggak rengat. Tapi lama-kelamaan, setiap manusia itu kan sabarnya ada batasnya. Saya manusia, saya bukan malaikat. Dan kenapa saya ada kumpul dikaryam di sini, terkait dengan statement mereka yang kemarin, yang dikwadat. Dan saya kira itu adalah mereka akan bikin laporan. Tapi ternyata nggak tolong, kalian yang mau kita hukum mereka bikin laporan apa nggak. Jadi intinya adalah, saya, kami, intinya ingin mengklarifikasi apapun, yang menjadi statement mereka. Dan dari kemarin, sampai kapanpun nih, mereka kasih statement, pasti akan langsung saya kualifikasi. Kalau kemarin, saya menghindar, saya harus diam. Kalau sekarang, saya nggak akan diam gitu. Apapun statement mereka, pasti langsung saya kualifikasi. Karena penggunaan karakter saya sudah cukup luar biasa gitu. Itu efeknya kemana-mana. Ke pekerjaan saya, ke pergaulan sosial saya, dengan orang tua-orang tua saya, yang saya ambil orang tua juga. Mereka masih bertanya gitu. Akhirnya, saat ini saya diam. Saya akan buka semuanya, real ternyataannya sepertinya. Tanpa membuka aib dalam pernikahan saya sama Eni. Nah, jadi apa bang yang akan dipatahkan abang terkait dengan statement- statement yang mungkin merugikan abang sendiri? Apa nih yang dipatahkan mungkin kemarin? Dari pihak sana mengatakan bahwa mereka 5 series dan 5 series, sesuai dengan prosedur. Nah, mungkin apa yang akan sampaikan abang terkait itu bang? Ya, kalau kita bicarakan mengenai pernikahan dari mereka ya. Nah, kita bicara mengenai pernikahan dari undang-undang pasal 2, undang-undang nomor 1, tahun 24. Nah, pergawinan itu kan setahap apabila dilakukan secara adama masing-masing kan. Kemudian kembali ke ayat luarnya, itu setiap pergawinan itu dicatatkan untuk mempunyai aset seperti itu. Namun di sini, saudara Rio dan Eni belum bisa berkerai. Namun, Tandi dan Eni Mohdab sudah dilangsungkan perkawinan. Dan seperti itu. Jadi, perkawinan itu nggak bisa dilangsungkan. Karena masih dalam ikatan perkawinan dengan saudara Rio. Apa buktinya ketika abang mengatakan belum resmi secara berpisah, mungkin apa yang bisa dibuktikan gitu bang? Buktinya adalah, kita belum dilihat tarak. Satu. Kedua, pemberitahuan putusan pengadilan itu kepada para pihak, itu dilayangkan atau disampaikan oleh pengadilan agama Bekasi tanggal 10 Maret 2021. Sementara, Eni dan Sandi melangsungkan perkawinan pada tabat 7 Maret 2021. Sehingga dengan demikian, putusan tersebut belum ingkah pada saat mereka melangsungkan perkawinan. Seperti itu. Jadi bang, sebenarnya putusannya itu tanggal 25 Februari atau 10 Maretnya? Soalnya pihak saat mengatakan 25 Februari, ada buktinya nggak bang? Jadi gini, kita bicara undang-undang. Berdasarkan pasal 46, undang-undang makanan agumu. Jadi, putusan itu berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari. Setelah hari-hari pemberitahuan putusan itu disampaikan kepada para pihak. Seperti itu. Jadi, bukan dihitung dari setelah putusan dibacakan. Itu adalah statement yang keliru. Kalau pendapat hutungnya seperti itu. Karena di saat itu, saya harus aktif. Saya datang di situ dengan lawyer saya. Pihak mereka, lawyernya tidak datang dan tergugatnya pun tidak datang. Jadi, otomatis tetap dibacakan putusannya kepada kita. Dan untuk mereka adalah, itu hanya pemberitahuan isi putusannya. Itu namanya relas. Nah, jadi berlakunya putusan itu adalah tanggal 10 Maret 2020. Bukan tanggal 25 Februari. Itu seperti ini. Itu seperti ini. Itu seperti ini. Saya serai keluarga besar juga. Tapi kami bertimbangkan. Seperti apa nanti. Karena selama ini, saya diam sih. Leo sudah diam, sudah sabar. Tapi memang dari pihak sananya yang ada indikas baik. Ya, terpaksa kami melakukan ini. Jika pun nanti mereka ada tugas dan balik. Tugas dan balik, ya kami siap. Kami siap. Kami siap. Apapun resikonya akan kami hadapi. Terima kasih banyak. Ada cerita 10 Miliar itu bagaimana, Bang? Cerita 10 Miliar dari pihak sana, Bang. Kalau, Ormak nih, saya mau nanggap nih. Kalau cerita 10 Miliar, saya mau ketahuan. Apa yang mau ditutup 10 Miliar? Sekarang kita pakai logika aja ya. Orang yang menikah sebelum ada surat cerai, itu adalah hukumnya perjinahan. Apa yang mau ditutup mereka 10 Miliar? Kerugian apa yang mereka tuntun? Harusnya kami yang menuntun kerugian film material. Karena apa? Dizazah Rio. Sertifikat Rio. Semua ditahan sama Heli. Jadi lucu saya dengar yang 10 Miliar itu. Ngerti agama nggak, Maria? Orang yang belum resmi bercerai, sudah menikah kembali. Saya ini sebagai orang tuanya Rio ya. Saya mau beri orang tuanya Rio. Saya sangat marah kalau dengar itu. Karena apa? Orang belum resmi bercerai, Kok sudah menikah lagi dengan orang lain? Itu perempuan seperti apa yang seperti itu? Saya sebagai perempuan saya malu. Artinya kan timbul pertanyaan nih Bang, khususnya mungkin di masyarakat, ketika mungkin Abang mengatakan bahwa, saya belum resmi bercerai gitu. Saling lapor keduanya. Apakah terima Bang ketika? Apakah dia mengatakan bahwa, Abang sendiri belum terima ketika, samantar itu menempat kali pasang balet. Seperti apa Bang? Ya, makasih. Jadi saya mau klarifikasi di sini ya. Saya adalah orang yang memblokir komunikasi, yang memutuskan komunikasi saya dengan Heni. Saya orangnya. Bukan dia. Saya yang sengaja menutup komunikasi saya dengan Heni. Jadi pakai logika aja. Kalau saya masih berharam, terus saya nggak bisa mumpah, itu nggak banget gitu. Itu sesuatu yang tidak mungkin gitu kan. Jadi di sini, justru seperti di awal saya bersetak, dia menikah, saya senang gitu. Tapi setelah dia menikah, tolong jangan pernah ganggu saya. Jangan gunakan nama saya, yang sudah dia jelek-jelekkan ini, diundang di setiap acara-acara talkshow, segala macem, itu pembahasannya dengan saya terus. Padahal dia sudah menikah, sudah punya suami. Elah nggak ada pembahasan lain apa gitu loh. Jadi kalau misalnya poter kenal nih ya, jadi kayak gitu caranya gitu loh. Pertanyaan positif dengan karya. Dan Sandi kan bilang ke saya, saya juniornya, oke, kita lihat, karyanya banyakan siapa. Itu seperti itu. Yang bertahan di sini siapa. Saya memang punya background, kehidupan memang kurang bagus. Iya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini nih, saya masih dipercaya sama produser, untuk memperankan peran. Dalam perjaan saya tidak bercatat. Itu aja. Dan kalau dibilang nggak bisa move on, itu nggak banget gitu loh. Nggak banget. Di sini adalah, sebenarnya kemarin saya diem, itu dia udah beruntung loh. Tapi dengan dia ajar saya terus, saya udah berbicara halga diri. Dan halga diri keluarga di sini gitu loh. Jadi seperti itu. Kita nggak terimanya adalah, kok bangga ditayang-tayangkan, kemesraan segala macem. Kita ini kan diri di negara Indonesia, semua adalah ada hukumnya, ada hukumnya. Kalau nggak mau ada aturan, hidup nggak mau ada aturan, ya hidupnya di hutan dari sini gitu loh. Terus seperti itu. Itu sudah menggapannya terbalik ya. Mereka ngomong yang bilang, pengajar Sandi, bahwa Rio ini sudah, kami yang memegang kakinya ini. Justru terbalik. Rio sudah memegang kakinya ini. Kalau yang sudah cerai, balik kan dokumen-dokumen penting Rio. Kenapa masih ditahan? Nah, jadi kan siapa yang menahan? Bukan Rio yang memegang kakinya ini. Tapi mereka yang menahan. Dokumen-dokumen penting, sehingga apa yang dibutuhkan Rio saat ini, jadi tertunda semua. Seperti itu. Kehugian saya banyak sekali. Banyak sekali. Kok lukumen yang perlu menahan? Gimana? Lukumen apa aja, Pak? Surat-surat tamat saya. Lukumen ijazah. Itu yang selalu saya kemarin. Saya punya pendidikan ya? Paspor saya dan lain-lain. Saya mau bekerja jadi sulit. Saya mau pendidikan jadi nggak jadi. Itu alasan ditahan nggak, Pak Ma? Kenapa? Alasan yang ditahan itu surat-surat semua. Kok bisa ada di rumah ini? Kemarin stephennya kan saya harus bayar uang mutah dan idah. Oke, saya balikkan ke kalian. Dia sudah menikani secara agama. Itu masih tahun dia usia atau bukan? Tuhan tanya. Dia sudah ada yang berawang jawab. Dia sudah punya suami gitu. Tahun dia usia. Jadi, artinya mereka yang harus membayar uang itu. Oh, enggak. 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 Bukan. Ini kita berbicara masalah antara pendidikan saya sama ini. Gimana diputuskan di situ ada uang mutah dan uang idah. Itu seperti itu. Yang saya harus bayarkan. Jadi, gini. Saya sudah pernah melakukan mediasi waktu itu. Dengan yang mengaku kakaknya Sandi. Jadi, seperti itu. Dan akhirnya, oke. 50 juta. Total 50 juta kan uang mutah dan idah. 50 juta dikasih. Tapi balikin semua tuh. Dokumen-dokumen saya. Itu punya saya loh. Tapi kenapa saya seperti harus ngemis? Jadi, seperti itu. Dan akhirnya, udah tuh. Oke. Dan itu setiap hari saya tanyakan tuh kepada yang malah parahnya Sandi. Saya seperti orang ngemis atau lainnya. Dan pertemuan itu terjadi. Nih, kalian catat ya. Pertemuan itu terjadi karena saya menghubungi lawyernya dia yang ngurus ibuadil agama. Saya yang ingin ketemu. Ayo dong, ini kalian sudah menikah. Kalian tahu gak resikonya sebesar apa? Gitu loh. Kalau saya bikin laporan. Tapi ya sudah lah. Kita baik-baik secara keluargaan. Seperti itu. Tapi saya diperawatan seperti komis. Tiap hari saya tanya. Tiap hari saya tanya. Tiap hari saya tanya. Jadi, seperti itu. Kalau kalian begitu kan rasanya seperti apa. Akhirnya saya cerita lah mulai nih. Selain saya diam. Kalau saya cerita oleh siapapun. Dan insya Allah dia rame. Saya datang sendirian. Sendirian. Saya datang ke situ sendirian. Saya ingin baik-baik semuanya. Ternyata memang tidak ada intikat baik dari mereka. Selain itu mereka akan punya intikat baik ke saya. Ya kan? Tapi diberitakan itu seolah-olah dia yang datangin saya sebelum menikah. Saat dia datangin saya itu bolsi tomong kosong. Itu bohong. Sandi gak ada pernah temuin saya di saat sebelum menikah. Itu omong kosong semua. Saya ingin baik-baik semuanya. Terima kasih. Terima kasih.